Pertama, dari firma tua ini kita mau belajar bersama-sama untuk menerima sebuah kenyataan bahwa ternyata dalam hidup ini tidak semua akan berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Saya yakin ketika kita diperkenalkan oleh Tuhan untuk menapai tahun baru, tahun 2024, pasti Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah merancangkan beragam hal yang ingin kita lakukan di sepanjang tahun ini. Itu yang kalau di akhir tahun biasanya orang akan kanya, apa sih resolusi di tahun baru 2024, mau jadi apa, mau seperti apa, antara itu dalam kehidupan pribadi, di tengah keluarga, di tengah usaha dan kerja, bahkan mungkin di tengah pelayanan yang Tuhan percayaan bagi setiap kita. Tapi dari firma Tuhan ini kita belajar hal yang pertama, ternyata kita harus belajar untuk menerima sebuah kenyataan bahwa di dalam hidup ini tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan perencanaan kita. Contohnya si pemilik ladang, dia tak bergandung, ternyata ada iklan yang ikut bertumbuh di luar apa yang sudah dipercaya. Tapi si pemilik ladang, dia tidak putus asa, dia tidak patah semangat. Meskipun apa yang dia harapkan, ternyata berkembang jauh dari apa yang sudah dipercaya. Tapi tetap, ketika seseorang menandalkan hikmat dan pertolongan yang baik Tuhan asalnya, maka situasi yang tidak terduga sekalipun, itu bisa diatasi dengan baik-baik saja. Jadi tidak selamanya ketika apa yang kita harapkan itu ternyata tidak terjadi, maka itu menjadi sebuah tanda bahwa hidup kita hancur. Masa depan kita tidak ada. Bagi setiap orang yang menaruh hati dan kepercayaannya secara utuh kepada Tuhan, tidak ada istilah putus asa. Tidak ada yang namanya masa depan hancur. Karena segala sesuatu yang direncanakan tidak terjadi sesuai dengan kenyataan. Kalaupun tidak terjadi sesuai dengan kenyataan, Orang percaya itu yakin bahwa Tuhan akan menentukan kehidupannya. Ada hikmat yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya, sehingga orang percaya bisa menghadapi beragam situasi dan kondisi yang mungkin terjadi di luar. Ekspektasi atau harapan setiap orang. Tapi paling tidak, Bapak-Ibu, saudara-saudara, dalam hidup ini kita harus belajar bersama-sama. Bahwa tidak semua hal yang kita rencanakan itu bisa terjadi tepat seperti apa yang kita harapkan. Mari belajar bersama-sama, menaruh hati dan kepercayaan kepada Tuhan. Bapak-Ibu, saudara-saudara, kita boleh rencanakan segala sesuatu dalam hidup. Tapi di atas semuanya itu jangan lupa, katakan itu Tuhan. Tuhan, ini rencana masa depanmu. Kedepannya mau jadi seperti apa, biarlah rancangan damai sejahtera Tuhan yang terjadi dan menguasai kehidupan. Jadi tidak ada alas dan putus asa. Tidak ada lagi kata-kata yang mengatakan, kok begini ya, baru awal tahun sudah seperti ini. Gimana di pertama tahun? Gimana sampai di akhir tahun? Atau bagaimana tahun depan? Tapi apapun yang kita alami dari gimpir mulut Bapak-Ibu, saudara, dan saya yang keluar, itu hanya umpapan syukur. Karena Tuhan baik dalam dunia kita.